Halo guys welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini aku bakalan nge-review lipteen yang lagi viral di tiktok yaitu lunella stay 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 jadi kalau misalnya kalian penasaran just keep on watching jadi aku bakalan bahas dari packagingnya dulu jadi dia tuh aku tuh belinya satuan dan dia tuh nggak dapat box juga terus ini dia lipteennya tuh bentuknya kayak gini ya aku nggak tahu gimana tapi yang bandel tuh bentuknya tuh bukan kayak gini guys jadi kayak kayak bentuk lipteen pada biasa terus dia transparan juga tapi bentuknya lebih bagus dan yang single tuh bentuknya kayak gini aku juga nggak ngerti ya Kenapa dibedain padahal produknya sama bedanya cuman yang ini single yang itu bandel terus ini eh kayak gini dia tuh kayak tuh dan ini tuh isinya cuman dua mili guys kenapa aku beli cuman satu karena yang aku lihat dari review-review orang ini tuh warnanya enggak pigmented jadi aku takut kalau misalnya beli yang warna-warna lain nggak keluar di bibir aku karena ini warnanya agak gelap gitu terus well let's see apakah dia muncul warnanya di bibir aku atau enggak terus ini menurut aku ini harganya pricey banget buat dua mili kayak gini ini harganya 183 ribu oh no buat dua mili 183 ribu ya guys ini menurut aku it's not worth it mau sebagus apapun lipteennya dua mili 183 ribu itu kemahalan ya terus wanginya tuh kayak parfum mahal guys aku nggak ngerti lagi ini wanginya enak banget beda dari lipteen yang lain nih wanginya kayak parfum banget enak wanginya terus kita langsung ke swatches selamat menikmati selamat menikmati hai 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 itu tadi dia swatches di tangan dan di bibirnya sekarang aku pengen ngejelasin ke kalian tekstur dari si lipstein ini kayak gimana nah tekstur dari si lipstein ini tuh cair watery gitu terus dia ada kayak sedikit gelnya gitu dan dia moist di bibir nggak bikin bibir kering dan pecah-pecah gitu hmm terus juga pas di aplikasiin ke bibir dia tuh kayak dingin gitu di bibir terus dia juga pas dipakein ke bibir nggak kecium parfumnya jadi it's ok tapi aku nggak tahu kenapa lipteen ini mahal banget apa keistimewaannya aku juga nggak ngerti oke dan isi ini tuh isi ini tuh isi isi lipstainnya tuh dikit banget ya guys cuman 2 mili dan 183 ribu hmm 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 no this is not worth it tapi kalo misalnya kalian pengen beli ya it's ok it's up to you cuman aku nggak ngerekomen ini lipthint lipthint sama sekali karena dia kecil dan warnanya nggak nggak maksudnya dia tuh sheer gitu warnanya jadi kalo misalnya kalian suka sama lipthint sheer ya this is ok boleh kalian coba tapi kalo misalnya kalian nyari lipthint yang pigmented this is not for you nah katanya ini lipthint tuh eeep pahan kalo kali ini anak-anak Shall to me masih biasa aja Aku ragu juga apakah ini bakal tahan di bawah makan atau enggak Karena ini tuh gak terlalu tahan gitu loh guys Ini tuh tinggal pipis banget stain-nya Jadi menurut aku this is not worth it Tapi kalau kalian mau coba Sekali lagi aku bilang terserah kalian It's up to you So kita lanjut ke tes makan Jadi aku udah beli Topoki Buat ngetes ketahanan si lipstain ini Jadi kalau misalnya kalian penasaran Tonton terus jangan di skip ya Nah jadi ini dia bibir aku setelah tadi aku makan Topoki Dia hilang sama sekali Terus dia juga memang claim-nya tuh katanya gak tahan kalau misalnya dibawa makan Jadi ya it's okay Ini memang kayaknya gak tahan lama Tapi dia claim-nya katanya bisa buat kisim gitu Tapi menurut aku gak bakal tahan karena ini menurut aku kurang ketahanannya Ini ketahannya tuh kayak standar kayak lipstain-lipstain biasa menurut aku Jadi segitu aja dulu video dari aku Semoga bermanfaat dan kalian suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel aku Thank you for watching and see you on my next video Bye Bye